Intro Banyak riwayat yang menunjukkan keistimewaan malam Nisbu Syaban Banyak ada yang hadisnya itu Soheh Ada yang hadisnya itu Hasan Ada yang hadisnya itu Do'if Hadis Do'if itu bukan berarti Bukan Nabi yang bicara Terlalu dipahami Hadis Do'if itu Yang bersabda Nabi Tapi kenapa dikatakan Do'if Do'if itu lemah Kenapa dikatakan Do'if Karena salah satu rawinya itu tidak memenuhi syarat Syarat meriwayatkan hadis itu berat Tidak mudah Harus orang yang tidak pernah bohong Menggulipan sampai tak terima Sekut cerpak Harus yang hafalannya itu kuat Tidak lupa Kita tidak memenuhi syarat sudah Bohong istiqomah Lupa Keneng nah Tempatnya lupa kita Hadis disuruh ngapalkan seminggu sekali Saya repot Apal yang kedua Yang pertama lupa Hafalannya harus kuat Tidak pernah bohong Bukan orang yang terang-terangan maksiat Bahkan menjaga muruah Wah berat Sedikit saja Sudah hadisnya Do'if Maka hadis Do'if itu hadisnya Nabi Tapi sebagian perawinya itu tidak memenuhi syarat Yang suhaib Ulama mengatakan hadis Do'if Selama tidak Do'ifnya itu tidak berat Boleh diamalkan untuk fadilatul amal Seperti malam Nusuf Syabban Malam Satu Rajab Fadilat Fadilat itu tidak apa-apa Walaupun hadisnya hadis Do'if Bukan berarti hadis Do'if kita buang Tidak paham berarti orang ini Dan kita Fadilat amal Ini Do'if Ini Do'if Anda tidak tahu apa itu Do'if Langsung yang penting Dia dengar Do'if Ikut Do'if Kayak Tidak mau belajar Tapi bisanya Nih Nih Ngomongannya orang yang tidak jelas Apalagi hadis Nifu Syabban ini Ada yang suhaib Ada yang hasan Maka Pantes untuk kita Ambil dan kita amalkan Baik Di antaranya Yang diribatkan oleh Imam Ali bin Abi Talib Dari Ibn Majah Perawinnya Ibn Majah Ida kanat Laylatun nisfi min Syabban Jika Datang malam Nisfu Syabban Besok malam Besok Apa perintah Nabi Fagumu Laylaha Maka Malamnya itu Jangan tidur Bangun Ibadah Ta'ah Amal soleh Wasumunaha roha Dan esoknya Puasa Kalau bisa Malamnya Giyamul Lel Paginya Buah Puasa Fa'innallaha Yanzilu Fiha Lighurubi Shamsi Ila Sama'i Dunya Fayakul Kerana Jika malam Nisfi Syabban Dimulai Maghrib Adan Maghrib Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menantang Kita Menunggu Kita Dengan Alamin Mustaghfirin Adakah Yang Mau Istighfar Minta Pengampunan Ayo Sekarang Waktunya Fa'agfiru Lahu Maka Pasti Aku Pasti Aku Ampuni Masya Allah Ditantang oleh Allah Oleh Maghrib Ayo Siapa Mau Yang Banyak Dosa Banyak Dosa Banyak Dosa Bu Ucap Bentah Ini Waktunya Nisfi Syabban Oleh Maghrib Yang Banyak Dosa Ayo Minta Ampun Aku Ampuni Insya Allah Alamin Mustarziqin Fa'arzugah Yang Mau Minta Rizki Ayo Ditantang sama Allah Mau Minta Rizki Mau Rizki Mau Bu Pada Ayo Sekarang Minta Aku Akan Beri Rizki Masya Allah Alam Mubtalan Fawafi Alamin Mubtali Fawafi Eh yang kena musibah Yang kena balak Yang sakit Ayo Minta Sembuhan Minta Dibibaskan dari musibah Aku akan sembuhkan Aku akan Bebaskan Ditantang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wallahu La Yukhlif Almi'ad Allah Belum pernah Mengingkari Janjinya Kenapa Karena Semua mudah Allah lakukan Semua mudah Allah lakukan Kul Bayaku Selesai Kalau manusia Mungkin dia Tidak mau Mengingkari Janji Tapi karena Dia tidak mampu Untuk memenuhi Janjinya Tidak mampu Bukan gak mau Tapi Allah Tidak ada yang gak mampu Dan Allah Tidak pernah Mengingkari Janjinya Maka Manfaatkan Yakini Masya Allah Ada yang mau Ada yang mau itu Eh Yang belum kahwin Mau kahwin Minta Masa syabat Minta apa saja Kata Allah Alakadha 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 Minta Semuanya Yang belum punya anak Minta anak Yang anaknya Meler Nakal Minta jadi anak Yang soleh Yang suaminya Meler Semua hajat kita Dunia akhirat Minta di malam Ini syabat Minta 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 Sampai